Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Saya Puji Andayani Dosen program studi informatika Universitas Internasional Semain Indonesia Spesialisasi saya dalam mengajar Saya mengajar mata kuliah Di bidang matematika Dan terapannya di informatika Nah pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan Salah satu metode pengajaran saya Pada mata kuliah yang saya ampu Yaitu mata kuliah kalkulus Dengan bobot 4 SKS Pada pembelajaran kalkulus Saya menggunakan metode DIA Atau Delivery Interaction Dan Assessment Nah sebelum saya Mengumumkakan metode pengajaran saya Saya akan menyampaikan Lebih dahulu Terkait deskripsi mata kuliah Yang saya ampu Kalkulus Merupakan mata kuliah Yang mencakup Beberapa pokok bahasan Yaitu Fungsi Limit Kekontinuan Diferensiasi Dan integrasi Yang merupakan Dasar perhitungan matematis Pada setiap Permasalahan Sains Dan teknik Mata kuliah ini Mempelajari konsep-konsep Dasar matematik Juga mempelajari Teknik Menyelesaikan Dasar permasalahan matematika Seperti Diferensiasi Dan integrasi Kegiatan pembelajaran Terdiri atas Perkuliahan Yang membahas Teori-teori matematika Dan pemberian latihan soal Serta tugas Terkait Mata kuliah tersebut Terkait topik yang dibahas Pada mata kuliah tersebut Yang dikerjakan Mahasiswa Secara mandiri Maupun secara berkelompok Sehingga Setelah mengikuti Perkuliahan ini Diharapkan Mahasiswa memiliki Pengetahuan dasar matematik Yang diperlukan Dalam aplikasinya Di bidang Sains dan teknik Salah satunya Di bidang informatika Pada masalah Machine learning Nah Capaian pembelajaran Dari mata kuliah Kalkulus Di antaranya Yang pertama Mahasiswa mampu Menjelaskan Dan menguraikan Permasalahan-permasalahan Fungsi Limit Mampu menerapkan Kontinuan Diferensiasi Dan integrasi Sebagai dasar Perhitungan matematis Yang kedua Mahasiswa Diharapkan Mampu Menguraikan Dan merumuskan Permasalahan Dalam bentuk Matematis Yang ketiga Diharapkan Mahasiswa Mampu menerapkan Pemikiran logis Kritis Sistematis Dan inovatif Yang keempat Mahasiswa diharapkan Mampu mengembangkan Dan mengimplementasikan Tip-teks Sesuai dengan Keahliannya Dan yang kelima Mahasiswa diharapkan Mampu mengumpulkan Data dan informasi Melalui analisis Dengan benar Menggunakan Butik Kualitatif Dan kuantitatif Untuk Mengusun Argumentasi ilmiah Dan mengambil Keputusan Yang tepat Baiklah Untuk mencapai Tujuan tersebut Mahasiswa Akan diberikan Topik Yang akan dibahas Selama 14 kali pertemuan Secara Online Dan topik Perkuliahan Pada mata kuliah Kalkulus Di antaranya Introduction of Kalkulus And its application Function Limit and continuity Differentials And its application Dan integration And its application Sekarang Saya akan menyampaikan Metode pertama Yang saya gunakan Dalam pengajaran Yaitu Metode Delivery Strategi yang saya gunakan Dalam metode Delivery ini Yang pertama Saya menggunakan Salah satu Textbook Dengan judul Thomas Kalkulus Karangan dari George Thomas Wear and Hes Yaitu Salah satu Textbook Berbahasa Inggris Kemudian Saya juga Mempersilahkan Mahasiswa Untuk menggunakan Textbook Textbook lainnya Yang mendukung Perkuliahan Kalkulus Di kelas saya Selain itu Saya juga Menyediakan Modul ajar Yang saya tulis sendiri Yang diharapkan Dapat digunakan Sebagai panduan Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Mata kuliah Kalkulus Dan dapat Memberkaya Latihan-latihan Soal Serta jawaban Yang sudah Saya sediakan Melalui Buku ajar Kemudian Saya juga Menggunakan Powerpoint Untuk menyampaikan Materi yang saya tulis Di buku aja Saya juga Memberikan Latihan-latihan Soal Setiap Minggunya Dan Pembahasannya Pada setiap Subtopik Yang kita berikan Dan kemudian Akan kita Bahas bersama Di kelas Dalam Pembahasannya Saya Mempersilahkan Kepada Mahasiswa Yang memiliki Pendapat Terkait Masalah-masalah Yang saya berikan Untuk Mencoba Menyelesaikan Di depan Kelas Sehingga Kelas bisa Dilaksanakan Secara Dua arah Interaksi Dua arah Antara Dosen Dan Mahasiswa Untuk Metode Yang kedua Dalam Pengajaran Saya Yaitu Saya menggunakan Metode Interaction Untuk Interaksi Dengan Mahasiswa Pada Perkuliahan Online Ini Saya Memanfaatkan Tiga Platform Yang pertama Adalah Google Hangout Meet Yang saya gunakan Sebagai Pembelajaran Di kelas Google Hangout Meet Saya gunakan Untuk melakukan Diskusi Dua arah Dengan Mahasiswa Melalui Google Hangout Meet Kami Mempersilahkan Mahasiswa Untuk Menyampaikan Pendapat Untuk Menanyakan Kesulitan Atau Untuk Berdiskusi Dengan Rekan Satu Kelas Kemudian Platform Yang kedua Yaitu Saya menggunakan Group WhatsApp Group WhatsApp Kami gunakan Untuk Pembelajaran Di luar WhatsApp Seringkali Kami juga Menginformasi Studi Kasus Yang berkaitan Dengan Perkuliahan Dimana Perlu Disiapkan Untuk Perkuliahan Selanjutnya Kemudian Platform Yang ketiga Adalah Google Classroom Google Classroom Saya gunakan Untuk Memberikan Informasi Perkuliahan Setiap Minggunya Menggunakan Google Classroom Untuk Menyampaikan Assignment Baik itu Latihan Soal Tugas Tugas Harian Kuis Atau UTS Dan Kuas Yang tidak Menyebabkan Presentasi Untuk Metode Yang ketiga Yang saya gunakan Adalah Metode Assessment Nah Nah Di awal Perkuliahan Saya 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 selalu Menyampaikan Kepada Mahasiswa Terkait Kontrak Perkuliahan Kontrak Perkuliahan Kalkulus Melikuti Deskripsi Mantap Kuliah Topik Yang akan Kita Bahas Jadwal Perkuliahan Serta Yang paling penting Adalah Prosentase Perkuliahan Yang perlu Disepakati Di awal Oleh Mahasiswa Dan Dosen Pengaku Prosentase Perkuliahan Ini Kami Berikan Agar Mahasiswa Bisa Menyusun Strategi Supaya Mahasiswa Bisa Lulus Dengan Hasil Yang Maksimal Di akhir Nah Untuk Evaluasi Lainnya Kami Menggunakan Google Classroom Untuk Menyampaikan Assessment Assessment Yang diberikan Kepada Mahasiswa Baiklah Demikian Pengaparan Saya Terkait Metode Pengajaran Saya Pada Mata Kuliah Kalkulus Di Program Studi Informatika Selanjutnya Saya Akan Memberikan Cuplikan Perkuliahan Kalkulus Saya Yang Saya Lakukan Melalui Platform Hangout Fungsi Dan Kekontinuan Fungsi Insya Allah Minggu depan Kita Akan Quiznya Sampai Sini Ada Yang Sebelumnya Pernah Tahu Atau Pernah Belajar Terkait Limit Dan Kekontinuan Silahkan Angkat Tangan Dari SMA SMA Harusnya Sudah Belajar Silahkan Berpendapat Kita Kira-kira Untuk Limit Fungsi Dan Kekontinuan Ini Akan Belajar Pada Apa Saja Silahkan Langsung Open Baik Saja Sebelumnya Pertama Saya Mohon Maaf Karena Kenapa Saya Tidak Muncul Di kamera Sudah Kesinyal Ini Tapi Cuman Backgroundnya Jadi Maksudnya Ini Kameranya Saya Saya Tidak Ada Di Kamera Cuman Dengan Digital Backgroundnya Kayaknya Bermasalah Dari Perangkat Saya Jadi Langsung Saja Ke Masalah Limit Berdasarkan Apa Yang Saya Ketahui Limit Itu Artinya Kita Belajar Tentang Sesuatu Yang Mendekati Tapi Tidak Sampai Di Angkat Tersebut Misalnya Ada Limit X Mendekati Satu Nah Itu Yang Nanti Hasilnya Itu Bukan Tepat Pada Satu Tapi Angka Yang Mendekati Pada Satu Tersebut Entah Itu Dari Dari Di Atasnya Satu Dari Bawahnya Satu Seperti Itu Yang Saya Ketahui Tentang Limit Sekian Terima Kasih Bagus Mas Askal Ya Saya Belajar Mengenali Suara-suara Ini Karena Bu Uji Tidak Bisa Melihat Siapa Yang Berbicara Kalau Kekontinuan Ada Yang Tahu Silahkan Kekontinuan Maksud Dari Continue Itu Apa Kita Kan Belajar Matematika Diskrit Juga Ya Kalau Tidak Salah Semester Ini Dengan Butini Kita Kan Tahu Diskrit Terus Kalau Continue Itu Apa Silahkan Silahkan Langsung Open Mind Beda Dari Diskrit Dan Continue Saya Yakin Teman-teman Sudah Tahu Cuman Mungkin Masih Malu-Malu Continue Silahkan Apa Maksud Dari Continue Itu Hubungan Kita Itu Di Continue In Apa Enggak Continue Atau Putus Saja Itu Tidak Continue Kalau Putus Itu Berarti Tidak Continue Kalau Sampai Ke Jenjang Pernikahan Itu Berarti Continue Sampai Kakek Nenek Sampai Dibatas T Sama Dengan Tak Hingga Itu Waktu Yang Kita Tidak Ngerti Pokoknya Lama Sampai Tua Tua Kayak Di Meme Yang Sering Beredar Ada Yang In Berpendapat Terkait Kita Itu Di Mas Bagus Satria Apa Mas Continue Mas Bagus Ada Enggak Mas Bagus Halo Mas Air Langga Eh Suara Bu Buji Terdengar Enggak Sih Kok Enggak Ada Respon Terdengar Bu Oke Mas Air Langga Continue Itu Apa Mas Air Langga Ayo Mas Bima Bima Fahrudin Continue Itu Apa Mas Bima Sudah Sudah Bu Buji Kasih Klu Tadi Aku Dan Kamu Berlanjut Sampai Kakek Nenek Continue Berarti Yang Terus Penerus Kalau Kita Bernafas Itu Continue Karena Kalau Kita Berhenti Bernafas 10 detik Itu Udah Bingung Mungkin Udah Bablas Berhenti Bernafas Nah Kalau Kita Makan Makan Itu Diskret Karena Ada Jedah Tidak Setiap Detik Kita Makan Tapi Makan Itu Kita Satu Hari Tiga Kali Berarti Kan Ada Jedah Waktunya Itu Namanya Diskret Kalau Continue Itu Sesuatu Yang Berlangsung Terus Menerus Sesuai Dengan Parameternya Kalau Kita Berbicara Satu 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 Itu Hari Berarti Yang Setiap Hari Itu Dilakukan Seperti Itu Ya Ini Ada Yang Masuk Atau Ada Saya Yang Keluar Halo Mas Saskal Saya Masih Ada Ya Masih Ada Tadi Sempat Ini Mungkin Jaringan Tadi Agak Jelek Oke Nanti Khawatir Seperti Sebelumnya Oke Langsung Saja Saya Tadi Sudah Sangat Puas Dengan Jawaban Mas Asgal Bahwa Limit Fungsi Itu Adalah Kita Akan Mendekati Sebuah Titik Tapi Tidak Tepat Pada Titik Tersebut Nah Langsung Saja Kita Ke Perhitungannya Ya Pertama Kita Akan Belajar Lebih Dahulu Terkait Limit Fungsi Di Satu Titik Misalkan Satu Titik Itu Apa Bu Berarti Kita Variable Bebasnya Itu Satu Macem Terus Kita Pilih Titik Tersebut Mana Yang Sekiranya Akan Kita Dekati Contoh Saya Akan Ambil Fungsi Fx Sama Dengan X Kwadrat Min Satu Per X Min Satu Ya Ini Namanya Fungsi Rasional Ya Yang Fungsi Perperan Namanya Fungsi Rasional Kita Sambil Belajar Jenis Fungsi Fungsi Rasional Syaratnya Apa Mas Digi Penyebut 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 Halo Kok Mati Lagi Penyebut Penyebut Tidak boleh Sama Dengan Nol Ya Penyebut Tidak Boleh Sama Dengan Nol Itu Fungsi Sarat Dari Fungsi Rasional Ya Nah Kalau Berarti Kalau penyebut Tidak Boleh Sama Dengan Nol Kalau X Min 1 Ini Tidak Boleh Sama Dengan Nol Berarti X Tidak Boleh Sama Dengan Min 1 Pindah Ruas Ke Kanan 1 Nah Kalau X Tidak Boleh Tepat Sama Dengan 1 Bagaimana Ketika Kita Diminta Mencari Limit X Mendekati 1 Apakah Bisa Ya Bisa Banget Bu Kan Limit Itu Katanya Mas Askal Tadi Kan Mendekati Tapi Tidak Tepat Diangka 1 Jadi Kita Dekati Aja Di Sekitar 1 Contohnya Berapa Ya Sekitar 1 Itu 0,999 0,999 Semakin Mundur Semakin Mundur Komanya Atau Kita Ambil Dari Arah Yang Kanan Mendekati 1 Berarti 1 Lebih 0,001 Atau 1 Lebih 0,001 Dan Seterusnya Ya Nah Ketika Kita Pilih Nilai-nilai Variable Bebas Ini Kita Coba Ambil Kalkulator Coba Anda Masukkan Nilai Ini Dalam Rumus Ini Jadi Dia Akan Mewakili X 0,94 Dikuadratkan Dikurang 1 Dibagi 0,94 Dikurangkan 1 Hasilnya Berapa Eh Setelah Kita Coba Hitung Ternyata Hasilnya Itu 1,999 Dan Ini Coba Saya Hitung Juga Pagi Kalkulator Hasilnya Ternyata Ini Saya Coba Hitung Pake Kalkulator Hasilnya Sama Dengan Ini Nah Sekarang Yang Sebelah Kanan Saya Coba Hitung Ketika Saya Hitung Ini Menggunakan Kalkulator Ternyata Ternyata Hasilnya Ini Ketika Saya Hitung Ini Hasilnya Ini Ketika Saya Hitung Ini Hasilnya Ini Ketika Apa yang Saudara Lihat Ternyata Ketika Ternyata Ternyata Solusinya Itu Dekat Dengan 2 Secara Matematis Kita Tuliskan Dalam Definisi Seperti Berikut Dibaca Limit Dari X Kuadrat Min 1 Per X Min 1 Untuk X Mendekati 1 Adalah 2 Atau Digamarkan Seperti Ini Definisi Secara Resmi Untuk Limit X Mendekati C Dimana C Tadi Adalah Suatu Nilai Konstanta Dari Fungsi FX FX Ini Nanti Ditentukan FX Nanti Ditentukan Hasilnya Itu Adalah L Berarti Bahwa Jika X Dekat C Tetapi Berlainan Dengan C Maka Nilai FX Pun Akan Dekat Kenilai L Sesuai Dengan Dekat Ya Sampai Sini Saya ingin Ditanyakan Cukup Baham Sekarang Bagaimana Kita Menyelesaikannya Apakah Kita Akan Memilih Nilai X X Tadi Secara Acak Kemudian Kita Substitusikan Pakai Kalkulator Kalau Demikian Maka Akan Sangat Membuang Banyak Waktu Akan Memasukkan Nilai Dengan Kalkulator Oleh Karena Itu Kita Akan Belajar Tentang Metode Menyelesaikan Limit Tanpa Menggunakan Kalkulator Apa Saja Metodenya Nah Metode Yang Pertama Itu Adalah Dengan Cara Substitusi Substitusi Itu Kita Memasukkan Nilai Langsung Aja Berarti Kalau Bentuk Fungsinya Linier Seperti Ini Kan Masih Guampang Ya Atau Polinomial Kan Masih Guampang Kita Tinggal Substitusikan Saja Angka 1 Terhadap Fungsinya Berarti 3 Dikalikan 1 Ditambah 5 3 Kalikan 1 Tambah 5 Sama Dengan 8 Itu Adalah Angka 8 Fungsi Ini Dekat Dengan 8 Begitu Bunyinya Definisi Langkah Cara Pertama Cara Kedua Nah Cara Kedua Kita Lakukan Apa Difaktorkan Bagaimana Kita Bisa Tahu Fungsi Itu Kapan Disubstitusikan Kapan Difaktorkan Substitusi Ini Adalah Cara Awal Untuk Menyelesaikan Semua Macam Soal Limit Namun Ketika Dalam Substitusi Ini Kita Temukan Hasil 0 Per 0 Tak Hingga Per Tak Hingga Tak Hingga Minta Hingga Maka Kita Akan Ganti Metode Yang Selanjutnya Urutan Kedua Atau Urutan Ketiga Dan Seterusnya Ya Coba Contohnya Seperti Apa Contohnya Seperti Ini Langkah Pertama Kita Akan Coba Substitusikan Nilai Dua Pada Fungsi Berikut Dua Dikalikan Dua Kuadrat Lapan Ya Dikurang Dua Dikalikan Tiga Enam Dikurang Dua Dibagi Dua Kurang Dua Nah Kita Ketemu Masalah Nol Per Nol Katanya Bu Buji Tadi Kalau kita Ketemu Nol Per Nol Kita Tidak Berarti Kita Tidak Bisa Menggunakan Metode Tersebut Untuk Menyelesaikan Limitnya Maka Kita Menggunakan Metode Yang Kedua Yaitu Difaktorkan Ya Tau ya Kalau kita Ketemu Nol Per Nol Maka Kita Ganti Metode Selanjutnya Yang Diajarkan Ya Oke Kita Kita Coba Metode Yang Kedua Yaitu Difaktorkan Maka Kita Akan Memfaktorkan Bentuk Kuadrat 2x Kuadrat Min 3x Min 2 Menjadi Bentuk Seperti Ini Nah Apa Yang Terjadi Wah Kita Melihat Bahwa Dari Pembilang Dan Penyebut Ada Yang Sama Sehingga Bisa Kita Coret Sehingga Nilai Limitnya Sama Dengan Nilai Limit Dari 2x Plus 1 Kalau Sudah Demikian Berarti Tinggal Kita Substitusikan 2 Dikalikan 2 Plus 1 Hasilnya Adalah Ketempat Bu Kalau Saya Tidak Bisa Substitusi Kalau Saya Tidak Bisa Pemfaktoran Ada Cara Lagi Nggak Cara Yang Ketiga Adalah Dikalikan Sekawan Biasanya Kalau Masalah Seperti Ini Dipakai Ketika Kita Menemukan Bentuk Akar Ya Bu Coba Saya Tidak Percaya Saya Coba Substitusikan 9 Boleh 9 Kurang 9 0 Ya Dibagi Akar 9 Kan 3 3 Kurang 3 0 Oh Iya Ternyata Soal Nomor 3 Ini Tidak Bisa Diselesaikan Dengan Cara Substitusi Makanya Kita Harus Melakukan Hal Yang Lain Diapakan Difaktorkan Difaktorkan Bisa Sebenarnya Bentuk Ini Mungkin Nanti Teman-teman Agak Bingung Kalau Difaktorkan Tapi Ini Bisa X Min 9 Ini Sama Aja Bentuknya Seperti X Kwadrat Min A Jika Dibandingkan Dengan Yang Bawah Coba Kalau Pake Cara Difaktorkan Berarti X Min 9 Itu Sama Dengan Akar X Min 3 Akar X Plus 3 Dibagi Akar X Min 3 Limit X Mendekati 9 Wih Mana yang sama Ini Maka ini kita Coret Sama Dengan Limit X Mendekati 9 Dari Akar X Plus 3 Akar X Akar 9 3 Tambah 3 Hasilnya Adalah 5 Namun Seringkali Mahasiswa Itu Tidak Kepikiran Kalau Ternyata Dia Itu Bisa Difaktorkan Kalau Dibandingkan Bawahnya Begitu Ya Bukan Tidak Ada Kwadrat Ya Bu Kok Ibu Bisa Kepikiran Difaktorkan Nah Karena Itu Pupuji Sudah Terbiasa Biasanya Teman-teman Mahasiswa Tidak Terbiasa Sehingga Ada Cara Lain Kalau Teman-teman Tidak Bisa Memfaktorkan Yaitu Dengan Cara Dikalikan Sekawan Sekawan Itu Kayak Apa Bu Kita Lihat Sekawan Dari Penyebutnya Bukan Dari Pembilannya Jadi Penyebutnya Adalah Akar X Min 3 Sekawannya Adalah Akar X Plus 3 Seperti Akar X Min 3 Sekawannya Adalah Akar X Plus 3 Oke Berarti Kita Kalikan Dengan Sekawan Dibagi Sekawan Kenapa Sekawan Dibagi Sekawan Karena Kita Harus Mengalikan Dan Tidak Merubah Fungsinya Jadi Mengalikan Dengan Kalau Dibaginya Sama Berarti Dikalikan Dengan 1 Fungsi Berapapun Kalau Dikalikan Dengan 1 Kan Fungsi Semula Makanya Kita Bisa Gunakannya Demikian Lalu Kemudian Bagaimana Bu Kita Kalikan Seperti Biasa Limit Sudah Kayaknya Sudah Saya Pernah Sudah Saya Ketikan Ini Ya X Min 9 Dikalikan Akar X Plus 3 Yang Bawah Kita Kalikan Akar X Dengan Akar X X Min 3 Kalikan Plus 3 Min 9 Kalau Ini Dikalikan Kan Saling Menghilangkan Karena Plus Min Seperti Itu Sehingga Apa yang Bisa kita Coret Ini Loh bu Sama Sehingga Bisa kita Coret Oke Berarti Tinggal Ini Limit X Mendekati 9 Dari Dari Akar 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 Plus 3 Oh Sama Ya Dengan Yang Difaktorkan Akar X Kan Akar 9 3 3 3 3 3 5 Sampai Sini Ada yang Ditanyakan Jadi Cara Yang Ketiga Saya Tulis Dikalikan Se Awan Sampai Sini Ada yang Ditanyakan Sebelum Saya Tutup Saya Akan Berikan Kalimat Motivasi Terlebih Dahulu Dari Mary Riana Kalau Kamu Merasa Kondisi Hidup Itu Tidak Nyaman Mungkin Itu Artinya Kamu Sedang Bertumbuh Mungkin Kita Pernah Merasakan Yang Namanya Tumbuh Kiki Kita Akan Merasa Tidak Nyaman Mungkin Kita Akan Merasakan Tumbuh Tidak Nyaman Tapi Hadarlah Bahwa Ketidak Nyamanan Ini Akan Menyebabkan Kamu Akan Lebih Tinggi Dari Sebelumnya Terang Lebih Seperti Itu Baik Terima Kasih Saudara Sekalian Selamat Belajar Dan Selamat Mengerjakan Latihannya Sampai